Dugaan pungutan liar yang terjadi di salah satu SPBU di Denpasar tak mengagetkan bagi warganet. Pasalnya, warganet menilai bahwa SPBU tempat adanya dugaan pungutan liar tersebut kerap bermasalah. Mulai dari pengurangan takaran saat pengisian. Sementara warganet lain juga meminta agar oknum pegawai SPBU nakal diusut tuntas. Sebelumnya, sebuah video menjadi sorotan di media sosial usai menampilkan dugaan pungutan liar di salah satu SPBU di Denpasar. Dalam video yang dibagikan oleh akun terang media, terlihat seorang pria kesal lantaran diminta membayar biaya administrasi sebesar Rp5.000 usai mengisi BDM Jenis Pertamax. Dalam keterangan video yang diunggah disebutkan bahwa seorang pria membeli BDM Jenis Pertamax sebesar Rp100.000. Namun oleh petugas SPBU hanya diisi Rp95.000 saja. Sisanya Rp5.000 digunakan sebagai admin. Pria tersebut merasa kesal dan geram hingga menanyakan dasar aturan yang digunakan oleh SPBU tersebut. Namun oknum petugas SPBU tersebut tidak menyebutkan dasar peraturan yang digunakan. Oknum petugas SPBU justru menyebut di setiap SPBU peraturannya sama yakni kena biaya administrasi. Lebih lanjut, si pria mengaku bahwa akan siap membayar biaya Rp5.000 untuk admin jika pegawai SPBU itu bisa menunjukkan aturan jelas.